Kementerian Ketenaga Kerjaan Republik Indonesia merencanakan program pelatihan bela negara yang akan melibatkan TNI-AD dan wajib diikuti oleh setiap calon pegawai migran Indonesia. Saya itu kan sebelum COVID-19, itu saya MOU dengan Pak Menhan. Ada pelatihan bela negara untuk calon pekerja migran dan pekerja migran. Kita rencanakan untuk 2021 Pak. Kasat Andika Perkasa menyambut baik pengajuan kerjasama tersebut dengan adanya pelatihan akan menumbuhkan kedisiplinan, jiwa kepemimpinan, serta cinta tanah air. Kami di Rindam itu kan biasa, kalau di kami kan paketnya juga fleksibel. mau yang berapa hari. Kami menyesuaikan saja. Menyesuaikan dengan baja. Saya siap pokoknya bicara dengan Menhan untuk peningkatan alokasi, bagaimana lebih efisien saja, sehingga lebih banyak yang bisa dididik. Thank you. Terima kasih.